Yang tua diperbarui, tapi tetap disebut tua. Apa itu ya? Halo semuanya, Azza disini. Saat ini saya dan keluarga ada di kota tua Jakarta. Kota tua Jakarta sekarang sudah direvitalisasi menjadi wisata yang ramah dengan pejalan kaki loh. Nggak pake lama, langsung aja simak videonya ya. Perjalanan saya menuju kota tua menggunakan moda transportasi komuter lain. Dan saat ini saya sudah berada di depan stasiun Jakarta Kota. Stasiun Jakarta Kota merupakan salah satu bangunan yang ada di kawasan kota tua Jakarta yang berfungsi sebagai stasiun komuter lain tujuan kota tua Jakarta. Dari stasiun Jakarta Kota, kita langsung disambut oleh walking area bebas kendaraan kota tua. Kalau dulu, jalanan ini adalah jalan raya besar yang dilalui kendaraan mobil, motor, dan Transjakarta sangat ramai. Namun sekarang sudah direvitalisasi dan dijadikan walking area untuk wisatawan. Benar-benar enak ya. Keluar stasiun langsung sampai di kawasan wisata kota tua Jakarta. Tinggal jalan kaki aja. Saya berkunjung ini di hari minggu. Walaupun rame, karena sekarang area bebas kendaraan makin luas, jadinya pengunjung tidak berdesakan lagi untuk jalan menuju ke Museum Fatahila Kota Tua Jakarta. Bahkan jalanan ini pun sudah diisi oleh seniman-seniman kota tua Jakarta. Dan kita bisa menikmati karya mereka atau berfuturi ya. Benar-benar menyenangkan kesini bersama keluarga. Rame-rame dengan teman pun seru banget. Area ini makin luas membuat kita lebih leluasa bebas bergerak jalan-jalan menikmati suasana kota tua Jakarta. Beberapa wisatawan juga ada yang menyewa sepeda klasik dan mereka berkeliling keleluasa di area yang semakin luas. Benar-benar makin memanjakan pejalan kaki dan wisatawan. Saat ini saya sudah sampai di lapangan kota tua depan Museum Fatahila. Kebanyakan bangunan di kota tua Jakarta dijadikan museum sejarah dan pameran seni Jakarta. Ini adalah museum seni rupa dan keramik. Kalian bisa masuk ke sini melihat karya seni yang dipamerkan. Dan berikut ini adalah loket masuk menuju ke museum seni rupa dan keramik. Berikut ini adalah harga tiket masuk museum seni rupa dan keramik. Kita masuk yuk ke museumnya. Bangunan museumnya bagus ya. Estetik klasik banget. Benar-benar instagramable. Saat ini saya sudah sampai di pintu masuk museum seni rupa dan keramik. Di sini dipamerkan lukisan seni rupa yang bagus banget. Namun mohon maaf ya isi museum dilarang didokumentasikan. Jadi kita wajib harus ikuti aturan yang berlaku. Dan kita tidak rekam di dalam museumnya. Hai guys. Kita selesai dari museum seni rupa ya. Seni rupa Jakarta dan keramik. Namun gak boleh masuk. Maaf ya karena gak boleh di video. Setelah dari museum kita menuju ke lapangan depan Museum Fatahila. Bangunan ini adalah museum Fatahila atau nama resminya adalah Museum Sejarah Jakarta. Namun dulunya bangunan ini adalah balai kota Batavia. Sampai akhirnya pada tahun 1974 bangunan museum ini disebut sebagai Museum Fatahila. Dan hingga sekarang dirubah nama lagi menjadi Museum Sejarah Jakarta. Waktu kami ke sini eh kebetulan lagi ada event nih lomba tinjuk yang diadakan tepat di depan Museum Fatahila. Antusiasme wisatawan menonton pertandingan pun sangat ramai. Mereka menikmati juga event tersebut. Banyak sekali pengunjung yang menyewa sepeda klasik dan sepertinya terlihat sangat menyenangkan. Akhirnya saya pun mencoba menyewa sepeda klasiknya harga sewanya pun murah. Cuma 20 ribu aja per sepeda dan dipatasi waktunya sampai 30 menit. Kita dapat sepeda klasik dan dua topi cantik. Dengan sepeda klasik ini, kita bisa keliling sekitar lapangan kota tua dan walking area. Kita juga bisa foto-foto Instagramable dengan sepeda klasik ini. Dan saat ini saya sedang berada di sisi barat Museum Fatahila. Di sini banyak pedagang yang menjual souvenir, jasa refleksi, dan juga sampai ada jasa ramal yuk. Mau coba? Di sini terdapat kafe Jakarta kedai seni yang cocok buat kalian yang ingin santai ngopi dengan nuansa klasik kota tua Jakarta. Pintu masuk menuju ke musim sejarah Jakarta juga ada di sisi jalan ini. Sekarang kita sudah sampai di kali besarnya. Di sini juga pemandangan kota tuanya bagus sekali. Kalian bisa foto-foto di sini. Tempat ini merupakan salah satu spot ikonik kota tua Jakarta selain Museum Fatahila tadi. Di sekitar kali besar, kalian juga bisa melihat gedung-gedung tua klasik yang berdiri megah sepanjang jalan. Benar-benar keren. Di sini juga ada halte Transjakarta. Selain naik home motor lain, kalian juga bisa menggunakan mode transportasi Transjakarta untuk menuju ke kota tua Jakarta ini loh. Saat ini saya sedang jalan di sisi selatan Museum Fatahila. Di sebelah kanan, saya ini adalah bangunan Museum Bank Indonesia. Bangunannya megah dan sangat klasik. Di kota tua Jakarta, kalian juga bisa menikmati sensasi naik delman keliling kota tua Jakarta. Untuk harga sewa delmannya saya kurang tahu. Mungkin kalian yang pernah naik delman nih, kasih tahu dong harganya. Silahkan komen ya. Oke, kita sudah keliling di sekitar kota tua Jakarta. Dan di depan saya ini adalah stasiun Jakarta Kota. Setelah revitalisasi pembangunan renovasi kawasan kota tua Jakarta di tahun 2022 ini, menjadikan wisata kota tua Jakarta semakin nyaman dikunjungi. Tempat ini sungguh recommended deh buat kalian yang kunjungi di saat di Jakarta. Kita sudahi video ini ya. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share video ini kepada teman kalian. Kali aja mereka membutuhkan informasi mengenai kota tua Jakarta. Jangan lupa subscribe. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.